Poldau Sulawesi Utara membentuk tim internal untuk menyelidiki terkait adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus guru honorar Supriyani. Salah satu hal yang akan diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aib Dawi Bawah Hashim mengambil barang bukti. Maka Poldau Sulawesi Utara berjenpol Amur Chandra Julibwana buka suara terkait kasus guru honorar di Konawe Selatan bernama Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi. Sebagai informasi ayat terduga korban merupakan Karit Intel Polsek Baito Aib Dawi Bawah Hashim. Buana menuturkan pihaknya telah membentuk tim internal untuk menyelidiki terkait adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus yang kini viral tersebut. Yang menuturkan salah satu hal yang akan diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aib Dawi Bawah Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani untuk memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan oleh penyidik. Buana menuturkan Aib Dawi Bawah bakal diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan tersebut. Selain itu Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki terkait isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah yang diminta oleh Aib Dawi Bawah kepada Supriyani yang menegaskan seluruh isu tersebut akan diselidiki dan diharapkan bakal terbuka secepatnya. Di sisi lain Supriyani kini telah dibebaskan dari urutan perempuan kelas 3 kendari setelah penahanannya ditangguhkan.